Pada semester 1 tahun 2020, investasi di Kota Jambi terjadi penurunan yang disebabkan pandemi COVID-19 dan hingga 3 bulan ketiga tercatat, realisasi target nasional sebesar Rp90 miliar telah terlampaui. Ada pun capaian tersebut yakni sebesar Rp140,7 miliar yang terdiri dari realisasi investasi penanaman modal dalam negeri sebesar Rp87 miliar dan penanaman modal asing sebesar Rp53,6 miliar. Meski demikian, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Presiden Terpadu Satu Pitu atau DPM PTSP Kota Jambi, Fahmi mengatakan realisasi tersebut menurun jika dibandingkan pada tahun sebelumnya, dimana hanya tercapai 25% dari tahun 2019 atau Rp140,7 miliar dari Rp500 miliar. Fahmi menambahkan, untuk sektor investasi masih berada pada sektor perdagangan dan jasa serta konstruksi, karena untuk perkebunan ataupun pertanian Kota Jambi terkendala keterbatasan lahan. Sedangkan untuk tahun 2021, target capaian investasi masih melihat faktor-faktor ekonomi, sebab pertumbuhan ekonomi selama masa pandemi cukup berendah. Fahmi pun memprediksi pada tahun 2021 pencapaian investasi di Kota Jambi bisa menempuh angka Rp200 miliar. Itu melewati target, yaitu tercapai sudah sampai Rp140 miliar, Rp725 miliar itu terlebih. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun lalu, ini boleh dibilang cuma 25%. Karena tahun lalu kita pencapaian realisasi investasi kita itu lebih di atas Rp500 miliar. Tapi tahun ini memang karena kondisi COVID-19, investasi memang secara nasional, bahkan mungkin secara internasional juga menurun dari...